Terima kasih telah menonton! Tapi hari ini aku senang banget, pokoknya hari ini kita harus semangat memulai hari ya. Bukan olahraga tapi kita olah rasa, kita akan menghadirkan bintang tamu yang inspiratif sekali. Iya dan ini membuat kita juga olah wajah karena kita akan tertawa-tau bareng si kecil-kecil yang ini. Nah dia lucu, udah gitu dia didekati perempuan-perempuan cantik. Kecil bukan sembarang kecil, kecil udah bisa bikin anak kecil. Hei, tau gak nikahnya aja udah 4 kali. Itu kecil loh. Itu hobi apa doyan dia? Kebutuhan hidup. Siapa, siapa ya? Yuk kita lihat, ini dia pintang tamu kita hari ini. Nah, jomlo wajomlo wajim minder lu sama dausmini. Siaan deh lu kaya gue. Kok lu kesindir sih? Ya abis lu ngomongnya gitu banget sebelah. Udah deh gak usah pake lama, mana dong aku tuh pengen ketemu langsung. Yuk kita sambutin ini dia, dausmini dan keluarga. Halo. Adang gintang gintang gintang. Adang gintang gintang. Adang dung tang dung tang. Adang dung tang dung. Celang du udah judul. Udah gintang gintang. Adang dung. Apa kabar? Bapak baik. Alhamdulillah. Sebentar ibu, ibu. Anaknya kembar bu. Ini hemat loh ibu ini anaknya kembar mirip ya bajunya juga sama bagus. Makanya yang dateng dausmini. Dausmininya gak bisa dateng. Ini siapa? Ini kembarannya ini alhamdulillah. Dausmana. Ayo kita ke channel yuk. Ya. Ya. Ayo udah duduk sini. Ayah bayah 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 bayah. Selamat pagi duduk. Apa kabar? Ya Allah. Ayah bayah sini sama istri dan anak tercinta. Leh. Si ibu. Yang lumayan mau dijual gak? Saya mau nanya. Kenapa ini kalau nyari bini yang modelan kayak saya semua. Ini gak usah pakai kalsur. Di daus. Daus. Tadi pas liat tayangan baru tau. Maaf ya maaf ya selfie ya. Ini berarti udah 4 kali loh. Itu ngaco. Kita taunya 3. Itu salah. Kalau jadi. Berapa ya? Lah banyak. Banyak banget tuh. Lu banyak banget. Kita yang pertama kita tau. Yang kedua ketiga tuh kayaknya gak terlalu. Enggak gak gak udah. Itu cuma. Atau dua udah gak ada lagi. Jadi kalau sama selfie ini udah berapa lama pernikahan? Atau dua. Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun. Wow. Ini yang terakhir ya. Misalnya Allah amin. Gitu. Ini adeknya siapa Mbak Baby? Al. Al Fatih. Al Fatih. Oh Al-Al ada DLST ya anaknya ya Al. Atau jangan nih jangan dibahas ya Al ya. Nanti ada lagi yang diserang ya. Saya gak mau wawancara anda. Saya mau wawancara istri anda. Ya udah kalau mau wawancara berarti sebelah sana loh. Ini talk show. Oh gitu. Ini perbank bisa jalan-jalan. Biar begini handphonenya kasih liat dong. Yeelah deh. Tuh kayak bawa laptop ya. Oke. Laptop si DAUS. Enggak selfie ini yakin yang terakhir. Abang DAUS. Amin insya Allah. Kenapa meyakinkan bahwa kehidupan kalian ini. Khususnya selfie ingin dilanjutkan bersama dengan Bang DAUS. Sampai akhir hayat nanti. Karena gini. Lalu. Oh lu mah pasti yakin selfie yang gak yakin. Oke. Apa sih yang membuat selfie. Ini maaf banget. Ini pernikahan pertama buat selfie. Iya. Iya. Wow. Wow. Kenapa tiba-tiba yakin dengan DAUS? Kalau mau tau. Harus yakin karena berumah tangga itu cukup sekali kan. Iya. Jadi harus yakin. Terus emang kenalnya gimana awalnya? Dikenalin sama sahabat aku. Oh dicomblangin. Iya. Terus terus terus. Yaudah akhirnya tukeran nomor Whatsapp langsung PDKTN langsung jadi iya enggak. Gitu. Waktu ngelamarnya gimana waktu ngelamarnya? Aku sih yang buruan nikah. Kalau mau pacaran lama-lama jangan sama aku. Oh kamu bilang gitu. Oh ditantangin gitu langsung. Namanya kucing dikasih daging gak nolak. Aduh aduh. Aduh pake naik kakinya. Aduh pake begini sombong banget. Biar kasanya nyampe. Oh iya 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 iya. Belakannya masih jauh soalnya. Terus yang bikin yakin ngeliat sosok Daus gini. Oke deh aku bareng dia menghabiskan. Ini akan seumur hidup kan soalnya. Apa sih yang bikin yakin? Yakinnya banyak. Ya pokoknya harus yakinin diri sendiri dulu. Kalau jangan dari orang lain. Karena banyak yang bilang misalnya gini. Ah istrinya Daus mau karena Daus artis kali. Mau pansos kali gitu kan. Ada juga yang ngomong. Ah buongki juga artis kadang mau. Sabar sabar. Sabar. Bagus. Bagus. Iya kan. Iya. Dibongki artis. Hati-hati dong omok. Dibongki artis pengacara. Iya kan tapi kadang bapak. Wah. Ayo. Ayo. Bomo kesel. Tapi takut diomelin. Nama KPAI ya kan. Nah tapi beneran. Apa sih sisi lain dari Daus yang gak kita ketahui? Yang normal kan biasa ya. Ih langka. Iya kan. Oke oke. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun. Rencana sampai berapa tahun? Nah. Eh coi ya. Bencana. Seusah. Anjir jana. Ya kan sama wanya. Tapi yang terang 4 yang pernah ada. Ini yang termasuk yang lama ya. Yang lama insya. Iya. Harus lama doang sampai maut. Oh gitu. Oh ibu. Eh tapi ada si ini dan si ini. Iya. Iya. Sama kan. Dia bingung deh kayaknya. Ada masalah apa gak sih anak lu? Gak ada, dia baru bangun tidur. Oh baru bangun tidur. Nyawanya belum nyatu. Oh gitu. Kalau beli baju tuh emang kembaran gini ya? Kembaran. Kan beli satu gratis satu. Iya beli aku. Iya. Tidak. Oh ibu. Kalau beli baju tuh ukuran anak umur berapa sih ini? 4 tahun. Anak mout. Anak mout? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun? Aduh, Ade. Jalan, jalan, jalan. Aduh, adh, adh. out. Adh, crater. Entar. Ada istrinya? Ujian yang paling berat selama berumah tangga dengan selfie itu apa? Ada gak? Taus. Ada gak? Ga mungkin mulus terus dong? Ya ada, namanya rumah tangga pasti ada ujiannya, ya salah satunya ujian matematika. Assalamualaikum, besok-besok boleh gak ngundang Sempoa gak? Tapi mungkin urusan matematika itu maksudnya urusan ekonomi. Apalagi kemarin kan kita sempet yang namanya pandemi. Libur Pak. Libur, ore! Nah terus pas libur gimana dong? Ore semuanya udah abis. Tapi katanya kemarin istri sampe jualan online juga, betul ya? Iya, iya. Jualan apa selfie? Jualan baju. Baju-baju muslim. Tapi alhamdulillah loh berarti hebat kamu tuh istri yang luar biasa di kondisi apapun mendampingi. Artinya gak diem aja untuk mengharapkan dari daus gitu tapi selfie juga berusaha. Harus Kak. Iya Kak. Kenapa selfie tiba-tiba sedih gitu? Gapapa. Terbayang kemarin perjuangannya seperti apa ya? Sampai mobil kamu dijual juga. Mobil dijual. Iya karena kan ekonomi, kita lebih istilahnya nyelamatin dapur keluarga dulu kan. Iya, iya, iya. Baru mikirin yang lain. Ya emang itu dampaknya itu emang luar biasa gitu kan. Apalagi beberapa acara banyak yang di cancel-cancelin kayak acara off air. Iya, iya. Terus kan lebih banyak. Sekarang ini lagi banyak acara David Akbar kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Sama ustad-ustad. Iya, iya, iya. Tidak boleh berkerumun akhirnya. Di cancel-cancelin acara. Tapi akhirnya kan ini jadi membuktikan bahwa cinta mereka itu kuat ya ah. Bahwa bukan hanya sekedar mungkin karena Selfie melihat daus dari sesuatunya itu. Ternyata. Tapi justru suka dukanya itu dilewatin bersama dan mereka kuat. Terpatahkan. Amin. Terus Selfie. Jualan onlinenya sampai sekarang masih berlanjut. Masih. Cuman kan sekarang sibuk sama anak jadi. Jadi anak yang dijual. Eh. Paju anak. Paju anak. Anakin nemenin buat jualan. Jualan. Itu idenya dari siapa ketika pas lagi. Inisiatif sendiri aja. Pengen ah udahlah jualan apa aja lah yang penting. Halal. Halal. Iya bisa bantu suami juga ya. Jadi gak terlalu ngebebanin suami juga gitu. Iya. Iya, iya, iya. Ya Alhamdulillah kita sudah melewati itu semuanya dan kita semua sudah bangkit. Kegiatan sudah banyak. Amin. Mudah-mudahan rezeki juga makin. Amin. Amin. Iya. Tapi kan akhirnya nih setelah menikah tuh berapa jaraknya untuk bisa punya baby. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Eh. Dengar deh. Maaf ya mbak. Bikin apa sih pada keipu. Dengar-dengar katanya sampai konsultasi sama dokter Boyke. Banyakin makan apa? Makan yang cukup. Istirahat yang cukup. Makan yang banyak. Superman nya di. Superman. Supplement. Supplement. Salah. Salah. Korban tok tok ya. Tapi kan udah hebat gitu udah nanya ke dokter Boyke terus akhirnya bisa ambil. Kenapa diumpet-umpet. Iya kenapa sih. Memang tau kan netizen di Indonesia ini ada yang pro dan kontra. Emang iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kontranya apa? Banyak. Sampai bilang aku gak bakalan nikah sama Daus ini gak bakalan punya anak. Ya Allah. Tapi ini bukti jadinya ya Alhamdulillah. Ya ada pro dan kontra gitu ya. Oke tapi Us ini gak sih kan lu unik kan. Ada kekhawatiran gak aduh ntar anak aku unik kayak aku gak ya gitu gak. Spesial. Kadang kan di luaran juga taruh lah ya kan. Beberapa temen yang fisiknya seperti Daus. Ya kan gak juga anaknya tetep normal kok. Betul. Apalagi Daus ya. Udah percuma deh lu laki lu mau ngomong lu laki lu hebat yang bentuk fisiknya sempurna apa segala macem ya Us ya. Iya. Tapi kalau gak bertanggung jawab bertanggung jawab. Ah percuma. Percuma. Kalau lu sama Manggirnya apa sih Al atau Pati atau apa? Dede Al. Dede Al. Ya. Pernah gendong gini gak? Oh alhamdulillah pernah. Cobain lah. Coba coba coba. Pengen jatuh berdua kali ya. Coba 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 coba. Waktu baby kali gendongnya ya Us ya. Gendong bisa bisa. Eh berat Daus ini beratnya berapa? 12 setengah. Wih berat berat berat. Jadi berdikah. Jadi berdikah. Gendong ya kaya gak? Iya gendong kaya. Ada kacamata. Ada kacamata. Kacamata. Oh iya. Oh iya tadi liat liputannya ternyata. Lu masih komunikasi masih seratu rahim ya? Seratu rahim. Tadi foto bareng-bareng gitu kayaknya udah baik. Cemburu gak? Cemburu gak? Gak apa. Cemburu udah baik-baik aja. Tanya. Tanya. Gak cemburu. Ah ah kan yang repot kan kita ah. Ini udah gudak lagi ah. Iya iya. Katanya jangan dengar. Karena kehamilan disembunyikan juga. Katanya takut menyakiti yang lain. Terus katanya deket sama yang lain juga. Takutnya jadi gak laku lagi gitu. Gimana sih? Enggak namanya Kaperbun mau deket sama siapa? Aduh. Aduh. Tapi aku denger bambang Inchal sempet sedih katanya. Kemarin. Sedih kenapa Ki? Kenapa? Tuh katanya ada apa cerita dari temen-temannya pada ngomong apa. Oh yang dibully. Yang dibully. Beneran. Iya katanya itu dosmini papi kamu iya. Kok kecil gitu. Terus udah-udah diklarifikasi sih. Namanya anak kecil kan mulutnya kadang suka ya. Suka begitu dah. Kau kesel gak dengar gitu? Iya kesel sih. Istilahnya koko lumang gak apa-apa jangan ke anak gue gitu. Nah gitu gitu kan. Lagi-lagi kita mikir. Oh itu anak kecil belum paham. Kita ngomongin juga takutnya gak nyampe juga kan gitu. Jadi biar di ini ke gurunya aja. Udah lapan ke gurunya ini udah diluruskan. Berarti kita juga harus menghimbau nih sama ibu-ibu. Mungkin yang punya anak-anak. Ya untuk bisa kalau bisa lagi menyaksikan kayak gini. Mungkin bisa di sedikit di sharing diceritakan. Sosoknya Bang Daud seperti apa dan lain sebagainya. Kita di dunia itu beraneka ragam. Betul. Hape aja casingnya beda-beda. Yang kita juga casingnya beda-beda. Tapi semuanya sempurna. Apalagi casing kita yang kalau belinya di ITC. Eh tapi kan Ical pernah dibully lah istilahnya gitu. Tapi Ical pernah mengungkapkan rasa bangga gak? Di bangga lah katanya. Gapapa tapi aku Dausmini kecil. Tapi di artis punya rumah dan... Hebat, kan Icah. Bang Ical memang dari dulu tuh sangat mengagumi sosok ayahnya. Aku jadi penasaran mau ngobrol sama Bang Ical boleh gak. Tapi kapan? Oke setelah yang satu ini ya, tetap disini di FVP for your pagi. FVP for your pagi. Ada daus bini dan keluarga. Ayo puluhan, puluhan video ko. Telepon dong abang Ical. Tepon babang, tepon babang. Iya. Keliatan gak sih? Cokola kali. Lagi cokola? Belum pulang. Belum pulang. Belum pulang. Belum, babang udah kelas 5. Emang sebulannya ngasih nafkah buat abang Ical berapa? Enggak di iniin sih apa namanya dipatokin berapa-berapanya. Tapi itu kan wajaran kita aja. Kewajiban bapak aja. Karena pekerjaan daus kan juga gak terus-terusan ada ya Uud. Karena pekerja seni kayak daus. Ya babang, ada angkat. Angkat. Tapi denger-dengar ini sekarang justru daus lebih tertarik. Banyak sering datang ke kajian-kajian. Eh beneran Nus? Iya alhamdulillah. Katanya sampai jadi pencerama sekarang? Enggak, enggak, enggak. Boong. 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 Boong ini jadi pencerama. Boong ini jadi pencerama. Ceritanya sih Uud. Gak cerita gak prosesnya seperti apa sampai bisa seperti itu juga? Enggak sih sebenarnya gini. Awalnya kan daus ini kan emang sebelum di entertain ini sempet mondok pesantren. Oh iya sempet. Alhamdulillah. Meskipun dapet cuma 6 bulan. Gitu kan. Tapi ada pengalaman juga. Ada pengalaman pernah mondok. Dan juga Allah berkendak lain. Akhirnya jadilah waktu itu jadi tuyul. Sinetron pertama. Bisa jelasin yang enak gak? Abis dari mondok jadi tuyul tuh gimana sih? Lu yang sebenarnya. Tawarin syuting. Kan belajar di pondok. Tiba-tiba jadi tuyul. Enggak gitu dong. Enggak kayak gini-gini. Maksudnya ditawarin syuting jadi tuyul. Nah jadi abis dari mondok akhirnya keluar karena ada yang nawarin jadi syuting. Iya. Tuyul. Tuyul akhirnya. Jadi repot nih. Akhirnya mondoknya ditinggalin. Enggak benar berarti. Siapainya? Udah. Ya tapi kan itu kan hanya perjalanan. Dan saat ini akhirnya ketemu lagi dengan guru-guru lainnya. Uset-uset lainnya. Kembali lagi akhirnya. Kembali lagi. Tapi dapet pengalaman di dunia internet. Nah itu. Terus sekarang kan sibuk berdakwah. Terus syuting-syuting gimana? Masih juga tapi. Alhamdulillah syuting masih. Jadi kita berbagi waktu aja. Oh gitu ya. Kalau ada acara kayak acara tablik akbar. Terus kayak gitu kita izin. Diundang sebagai penceramah lu? Enggak. Berat amat banget penceramah. Sangat banget kita dengannya. Enggak. Cuma motivasi aja. Coba deh cobain motivasi aja. Coba gimana makanan. Coba. Coba. Assalamualaikum. Ya. Ya. Kan kata bapak ustadznya memberi salam itu. Hukumnya sunah. Ya. Dan menjawabnya hukumnya wajib. Jadi daus minta buat yang ada disini. Baik bapak-bapaknya. Ibu-ibunya. Jawab salam daus ya pak. Ya. Ya bu ya. Guaya. Ya. Guaya. Ya jadi kayak begitu. Oh jadi walaupun ada dawanya tapi terus ada yang muncul. Ada bercandanya. Biar lebih netral gitu ya. Biar netral. Ini bisa jadi penceramah besar loh nanti loh. Amin. Padahal boleh kecil tapi jadi penceramah-penceramah besar. Amin. Katanya kan gini. Apa ya. Sampaikanlah ilmu walaupun ya. Pali Guani walau ayah. Sampaikanlah ilmu walaupun cuma satu ayah. Jadi semangat punya kita. Lu hebat loh. Ya kan ceramah itu kan tidak harus dengan keras ya kan. Tidak harus dengan lembek. Kita menghibur itu kan juga bagian dari ceramah. Ya ya ya. Ya kan menghibur ya kan. Bagian dari ceramah juga. Bagian dari ibadah juga. Kadang-kadang kalau serius begini pengen gua daftarin jadi anggone. Lu kan kan serius salah. Tapi lu berat gak? Jadi kan jadi dawanya itu wah udah jadi penceramah udah. Jadi orang baik. Jadi berat ya justru jadinya. Kalau berat sih ya. Bentar pak. Ini rumah kayaknya ada penampakan pak. Dulu belum. Nanti mas mangkoknya belum selesai. Ntar aja. Itu lagi ngobrol sama bintang tamu. Ntar aja mangkok. Ntar diantri mangkok. Gue dari pagi terciut kulit gua nih. Kan udah dianggung. A-a-a. Betul kan. Kita kalau udah dipanggil baru masuk. Ada mesermi ayam. Kita bilang bang opi. Masuk. Kalau belan jangan keluar dulu. Ayam mesermi ayam gak ada. Gak ada mesermi ayam. Gak ada mas. Gak ada. Maaf ya ngapin ya. Gak ada. Gak ada. Ngobrol lagi ngobrol lagi. Ngobrol lagi ngobrol lagi. Terus terus. Lu kenapa naik-naik itu sih. Kesini ngapain naik-naik. Apa lagi. Putar ya. Apa lagi sih mas. Jangan pake dipanggil deh, gue gak yakin. Gue langsung duduk aja deh. Aduh Bang Opi, kan? Iya, iya. Gue langsung masuk deh. Tidak, pintar ya ditanyainya. Oh iya, iya. Oblun waktunya. Oblun ya? Tapi kalo mau numpalk duduk boleh, numpalk duduk dulu. Tapi kita kalo wawancara Bang Opi ini gak bisa sembarangan. Iya. How are you, Father? Oh, I love science and on tomorrow events. Oh, alright, alright. Very good. Where do you come, f**k your brother? Where do you come, f**k sih? Iya. Why do you come, f**k? Iya, dia bahasa Inggris sembari ngomong, sembari ngeliat muka gue. Oh iya, iya. Kam, f**k keluar. Already breakfast, already breakfast? Breakfast ya, sisa ya ay makan. Oh ada sisa ay makan. Oke. Udah kita wawancara ya, abang-abang sehat? Baik, alhamdulillah. Terus gimana keluarga-keluarganya gimana? Setuju, setuju kalo daus ceritanya. Ay, bisa. Ini, mas Pak Grobock, coba ini udah dipindahin mas. Bukan gue ini bintang kamu, bukan Kiong Empang. Hahaha. Hahaha. Kiong Empang. Juga, mas Papi sehat. Sehat. Eh, terus gimana? Jadi, mendukung-mendukung suami, mendukung suami. Alhamdulillah dari keluarganya emang udah pilihan. Iya kan anaknya, iya kan. Eh gimana, karir sekarang aman lagi ya? Aman. Karir aman? Kesono aja dulu, nanya aja deh. Kan siapa nih? Mak, nanya gue cuma sepotong-sepotong. Ini serius, ini serius. Ini serius. Ini hostnya. Iya, iya. Karir aman kan pandemi udah selesai lah istilahnya. Iya, iya. Banyak job lagi, udah aman? Adalah. Oke. Nah terus. Hahaha. Rukungan seperti apa nih? Di dukungan istri. Rukungan istri seperti apa? Alhamdulillah. Apa sih? Lu kesambet pas. Gak. Ya udah. Ada obi kubi. Yeay. Obi. Iya, iya, iya. Mbak, ini. Boleh, boleh, boleh. Suaminya apa? Suaminya gak ikut. Ini suaminya, Pak. Ini suaminya, Pak. Ini suaminya. Pak Lumpang, Lumpang, Lumpang. Maaf, saya boleh tanya Bapak. Boleh. Istri sehat? Saya. Yang mana? Sehat? Gini dulu, gini dulu. Gini dulu. Jangan gitu, ini kan skor sementara sama. Iya, iya. Empat lawan empat. Empat sama nih. Yeay. Kok Lumpi? Hah? Gawes. Kok tadi gak mengaku katanya. Gak mengaku kalau sudah empat kali ini kok. Kok Lumpi mau ngaku ya? Gimana? Kalau di rencana wawancara beginian, Irfan ngapain lu nanya beginian? Eh, tapi gak pape ngusin. Gak pape. Gimana aja demen. Gimana ya? Jangan pake lu pongkar, lu kelet. Tadi mau ditanyakan. Oke. Lebih baik anti coba nih. Siap. Tanya sekarang akan banyak tanyaannya. Siap, oke. Pemirsa. Kira-kira? Kira-kira. Mereka akan bertanya apa? Mereka akan bertanya apa? Tetap. Tetap di? Mana? F-Y-P. Di F-Y-P. Yeay. Oh, oke. Bang Opi. Itu tadi akur banget. Majikan ya, majikan. Yang dua sebelahnya Bang Opi kan tadi yang kanan kiri itu kan. Iya. Depan, yang depan. Kalau kanan kiri tadi bapak pake ibu-ibu ya. Tadi awal mulainya kan begini. Awal mulainya kan kita tetap nikah tuh adalah satu sama satu ya. Pertama kita nikah nih sama namanya Susi. Dia gak panjang umurnya dia meninggal. Oke. Punya anak tiga. Oke. Setelah tiga tahun dia meninggal tuh gue baru nikah lagi sama yang kedua. Oke. Nah kita di rumah tangga ini kan sebenernya hidup nih nyari kecocokan. Manusia ini harus punya pasangan yang nyaman. Iya. Kalau nyaman kita nikmat. Pakina mawada waroma itu. Iya. Kita sehat ada di situ. Cari duit gampang ada di situ. Iya. Kalau kita punya pendamping nyaman nih. Yang kedua ternyata ya bukan gak bagus sih. Bagus cuman ada yang kurang dari pihak anak gue dari almarhum. Ada yang kurang cocok gitu. Oke. Akhirnya? Akhirnya beceri kita. Berapa lama itu? Jalan 6 tahun kita berumah tangga beceri. Sendiri juga. Sendiri lagi. Eh kita bahas ini gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Cuman handphone di rumah rusak paling ntar ya kan. Oke. Paling kalaupun dia denger bakal ada guyuran sayur asam yang ketiga. Aaaaaaah. Berarti udah yang satu dan dua udah. Iya. Oke akhirnya sendiri lagi nanti pak. Ya 4 tahun kita sendiri akhirnya kita dapet jodoh nikah sama yang ketiga. Saat nikah sama yang ketiga itu kita gak diem-diem pan. Oke oke. Jadi walaupun cuman kata serius tapi bercanda kita ngomong. Kalo intikasi lagi nih aneh pengen nikah lagi nih. Oh berarti artinya izin dulu gitu pak? Izin. Dari berapa lama pernikahan itu? Setelah jalan 10 tahun pernikahan. Oh oke oke. Kenapa tiba-tiba tanpa bersih itu kenapa? Kayaknya gue juga gak pernah ngerti itu apa yang dateng gitu. Ngomong aja langsung. Bagaimana kalo aku bilang kata dia kalo bisa jangan. Tapi terlepas itu setelah itu tinggal terserah lu gitu. Kalo mau jalanin berarti kan gue udah tau nih kalo lu pernah ngomong. Ya udah kita jalan-jalan di rumah tangga ke 13 tahun kita nikah akhirnya. Izin? Izin yang pertama. Tapi dia tidak mengizinkan maksudnya gak mengizinkan tapi lama-lama. Baik deh apa yang lu omongin dulu yuk silahkan aja. Oke. Kayak ikhlasan dari seorang istri juga. Akhirnya sekarang yang tadi di video itu yang itu nomor 3 dan nomor 4. Ya 3 dan 4 akur. Dan akur. Akur dan sama-sama tinggal dicondet. Ini gue masih amazing loh makanya loh. Makanya ada proses gak? Awalnya mungkin gak akur juga ya. Jelas. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak gini. Kalo gue kan memang orangnya pertama adalah dalam hidup gue nih orang tua gue nih. Ibu bapak. Jadi sebelum gue nikah gue ngomong sama ibu bapak. Oke. Saya mau nikah lagi. Ya bisa bawanya bisa silahkan. Cukup duitnya ya insya Allah cukup. Silahkan. Karena itu tanggung jawab juga. Ya. Nah pada waktu gue nikah sama yang keempat anak-anak gue gue bawa semua pan. Hah? Bawa. Dari yang pertama yang kedua yang gue bawa. Semua setuju tuh? Semua setuju. Total jadi anak berapa sekarang? Anak delapan, cucu delapan. Tapi akur kenapa gak pernah dikasih liat. Gimik kali tuh Gimik. Bapak Gimik. Kalo udah urusan keluarga gimana? Ya begini Oki sama Irfan. Begini. Kalo gue kan ngambil kalo gue rumah tangga gue adalah konsumsi gue. Wah gue demen. Rumah tangga gue bukan konsumsi masyarakat. Wih bener. Bener 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 bener. Kalo konsumsi rumah tangga gue jadi konsumsi masyarakat. Pasti masyarakat bakal goreng. Ikutan semua? Ya iya iya. Ikut campur jadi chaos ya bang? Oh bener. Tapi kalo konsumsinya buat gue sendiri. Asem manisnya gue tau. Ini manis, ini asem gue tau. Tapi kalo gue udah dikonsumsi sama orang. Oke oke oke. Kurang manis nih, asem nih. Ada aja ngumpur, ada aja ngumpur. Oh oh. Lu ga ngaca dia tua dia jelek. Akhirnya kondisinya tadinya bayi bayi aja jadi hancur deh. Gak ngomong tua jelek siap ya. Siap ya itu bu. Kayaknya gue waktu itu netizennya deh. Gue kayak gini. Ade aja. Ini kan ngomongin masalah itu ya. Tapi kalo kamu ikhlas ya kalo misalnya. Tiba-tiba. Tiba izin gitu. Gak. Gak. Oh Ki jatuh Ki. Ada niat ya. Ada niat ya. Maaf ya nambah lagi gitu. Begini. Kalo bicara nambah lagi. Coba digini. Ya begini. Hahaha. Bisa gak ngobrol oleh sebelah sonor bisa gak? Gini. Kenapa sih? Hah? Bukan apa sih? Ini kan sensitif. Hahaha. Pulang dari sini kayaknya. Begini. Tenang pulang dari sini lu diizini. Diizinin. Diizinin apaan A? Laki-laki tuh sebetulnya gak perlu satu, dua, tiga, empat. Gak perlu. Tapi asal dia udah dapet tempat yang nyaman. Menurut laki-laki tuh selesai. Oke jadi. Dan gue gak ada berkelanjutan untuk ini lagi. Gak ada. Gak pernah ada planning. Tapi semua semata-mata juga itu udah takdir ya. Udah iya. Tapi jatah bulanan bagaimana itu? Repot mak rata ini bagaimana? Jatah bulanan begini. Umpamanya gue ada. Lahir atau batin ini? Ya lahir batin dong. Kalau batin itu kan memang gue gilirnya sehari-sehari. Ya dari sehari sehari malam itu. Ya betul. Kalau itu jatah bulanan itu? Jatah bulanan itu. Umpamanya gue punya pekerjaan dua tempat nih. Ya iya. Satu tempat untuk dia satu tempat untuk dia. Walaupun nilainya sama atau gak? Sama. Harus sama. Saya selalu ngasih sama. Satu tempat buat dia satu tempat. Eh ini dapet apa? Cata kemilan. Gue dapet apa yang gue perlu gue minta aja. Eh tapi bener menanya nih kayak. Takut-takutnya nih ya. Tidak dulu loh. Tapi kan ini perlu loh ini. Kita kan gak pernah tau ya. Namanya kan ini cowok ya bang. Kira-kira ada niatan juga gak bang Daus? Siapanya? Jujur. Jujur. Insya Allah enggak. Insya Allah. Insya Allah enggak. Kan kita gak tau. Kan ini jadi saksi. Di depan semua warga negara Republik Indonesia. Pegang tangannya, pegang tangannya. Pegang tangannya. Insya Allah lu gue siram air keras. Coba. Coba-coba sampein sesuatu. Kalau mau nikah lagi. Nungguin aku meninggal dulu. Baru nikah lagi. Oh gitu. Ada yang gak dukun kira-kira? Us. Ini Bini udah cakep. Sayang banget. Salam suka duka. Bener. Tadi udah diceritain betapa. Pada saat baru menikah harusnya happy. Tapi udah ada pandemi yang bikin kalian juga harus sama-sama mengalami pejeki. Sampaiin sesuatu dong dulu buat orang tercinta. Tadi gak pandai untuk berbicara gitu lah. Oke. Jadi terima kasih yang intinya udah. Apa namanya. Berusaha sabar menghadapi masalah rumah tangga. Dan juga keadaan seorang suami yang notabene itu artis maknanya tuh yang selalu ada padahal tidak semua ya ya gitu. Dan ya untuk apa namanya ya hal-hal kayak gitu. Ya udah udah kuat. Ya sedih. Peluk dong. Peluk dong. Peluk dong. Peluk dong. Ya kalau daus tampaknya untuk merangkai kata agak cukup sulit. Sulit. Selfie. Silahkan sampaikan ke daus. Ayo. Yang penting utama harus sehat panjang umur. Amin. Harus sayang sama anak sama istri. Keluarga. Itu aja sih. Iya. Kalau rejeki bisa dicari sama-sama ya. Kan susah senangnya aku ya ngejalanin sama papi daus. Ya bismillah ajak semoga rejeki dari anak. Dari anak maksudnya. Amin. Anak-anak nanti juga bisa. Naik derajat apa naikin derajat orang tua. Wah seneng ya ngeliatnya ya. Ya. Yang paling saling berdoa. Semua biarpada sehat dan panjang umur. Insya Allah. Amin. Terus sama-sama. Sama-sama biarpada akur sampai akhir hayat. Amin. 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 Pasti di FJB. Warna pagi. Ada keluarga dausmini dan juga orang opi kuning. Ovi seneng banget tadi cerita akhirnya. Simpang siur berita itu nyata diceritakan disini ya. Jadi kita tahu gitu lohrio sayang sebenar-benarnya di klarifikasi disini. Tapi katanya selain enak diajak bicara, ngerayunya jago ya. Tapi katanya ada jimat yang bikin orang nempel gak bisa lepas. Jimatnya ada di kumis, kenapa sih dari dulu kumisnya gak pernah hilang? Soalnya kumis gue nih adalah sayur kiong dimasak tuh. Cakep! Makannya bulan puas. Cakep! Dicium pake kumis, 6 bulan masih berase. Aduh! Tapi tetantang bang, tetantang cukur kumis kira-kira bang Opi berani gak? Sebetulnya gue sih bukan gak berani cukur kumis. Ini mungkin memang Tuhan udah kasih gue kumis ya. Karena gue pernah nyukur kumis, sampe gue gak keluar sebulan. Itu gue cukur abis, kalo gue ngaca nih pan. Dari samping bibir gue kayak bajai salemba pan. Pan begini pan! Oke buat gaus. Nih terakhir nih kan sekarang alhamdulillah sudah menuju ke normal kembali. Kegiatan sudah banyak. Target berikutnya mau ngapain? Target pengen punya kos-kosan ya. Amin! Amin 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 amin. Itu kos-kosan. Terus? Tapi kosan aki-laki aja jangan kosan perempuan ya. Iya kontrakan kos-kosan ya gitu. Kosannya yang aki-laki aja ya kosan. Kontrakan! Terus? Terus juga pengen bangun rumah. Bangun rumah. Bangun rumah dan juga pengen isi umrah bareng-bareng. Amin. Pengen isi umrah bareng-bareng. Umrah bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin amin. Oke. Ada ga partner kerja yang dirindukan dan ga bisa lagi ditemuin siapa kira-kira? Oh gue pernah kerja bareng anaknya gubernur Bandung tuh. Ariel? Almarhum Ariel? Iya. Kerja bareng. Iya bener. Jadi gue kerja di ada satu iklan layanan masyarakat soal bank gitu. Iya. Nah jadi gue ga tau dia anak gubernur. Jadi pada waktu gue dateng dia bilang, Bang Upi apa kabar KPDN? Santun gitu ya. Iya gue bilang anak bayi amat gitu. Mau makan ga bang Upi? Ntar saya ambil nasi kotak. Dia lagi makan nasi kotak. Pernyata dia anak gubernur loh? Iya. Lama-lama kan gue tanya itu anak pemain sinetron apa? Karena ganteng. Iya sama sutradaranya kan keren kan? Pemain sutradaranya. Mana Bang Upi? Bang Upi itu anak gubernur loh. Anaknya Pak Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat. Gue kan penasaran. Gue parahin. Eh lu anak gubernur. Gue sih ngomongin. Gue kepo banget. Iya. Lu anak gubernur. Emangnya begitu? Kan bisa nanya gini. Maaf Bapak. Gubernur ya gitu. Lu anak gubernur. Emangnya begitu? Eh lu anak gubernur. Emang kenapa Bang Upi? Engga. Gapapa sih. Anak gubernur. Bapak Ridwan Kamil Jawa Barat. Iya Bang. Kok lu orangnya biasa aja? Ya biasa aja kan yang gubernur bapak saya bukan saya. Oh Masya Allah. Wah dia sih. Gue gak pernah ketemu orang keren tuh anak gubernur kayak dia enggak. Makanya akhir penutupan hayatnya bisa kita lihat kan. Iya. Dan kemari juga ketemukan Ridwan kami katanya walaupun sedih dan duka mendalam tapi bersyukur bisa didoakan berjuta-juta orang tanpa diminta. Berduyun-duyun orang menyelatkan itu keindahan luar biasa karena memang ternyata dasarnya orang baik ya. Tapi Bang Upi berarti artinya yang dirindukan adalah sosok almarhum Eril itu tadi ya. Gue contoh jadi contoh. Baru deket eh baru kenal langsung luar biasa deket gitu ya Bang. Iya. Gue cuma yang gak bisa lupa dari Eril ini pada waktu selesai syuting dia bilang Bang saya baliknya banget nih. Insya Allah kita ketemu di pekerjaan yang akan datang. Nah itu tuh yang gue gak bisa lupa sama Eril. Sebentar itu kapan kejadiannya? Ada berapa bulan yang lalu ya. Berarti deket banget. Beberapa bulan sebelum? Pokoknya pada sebelum 3 bulan menjelang kejadian. Wah baru-baru ini waktu. Iya jadi gue kerja tuh belum lama sama dia. Jadi dia bilang sampai ketemu ya Bang insya Allah kalau kita ada umurnya bisa ketemu lagi. Nah itu gue yang bisa lupa. Ya mudah-mudahan cepat ketemu juga yang disana kumpul dengan orang-orang baik lagi. Wah ini orang baik. Jadi Abang deket karena kesantunannya terus juga low profile begitu ya Bang. Jadi manusia itu bukan sebetulnya bukan siapa dia. Bukan dilet dari jabatan juga. Iya tapi tabiat ini yang bisa kita bikin jadi salut. Dan itu yang nempel. Itu yang nempel. Ketika meninggal menyisakan cerita baik. Iya bener. Kan sebaliknya. Soalnya ada Abang lagi nyapa terus ada yang main handphone ya Bang. Gapain. Lu ngomongin siapa ya? Lu ngomongin siapa Oki? Oki! Ini internal nih. Oki! Siapa sih? Ya kan orang beda-beda ya Bang. Beda-beda. Ada yang disahapan jawab. Bising. Ada yang disahapan jawab. Ada yang disahapan jawab. Ada ya Bang. Bisingin gue. Ada udah ntar aja Bang Mirsa. Ntar kepo juga udah. Hehehe. Udah deh. Udah. Ayo udah kalau gitu kita sesen dulu acara biar saya cepet tau ini yang diomongin siapa ya. Aduh. Siapa sih? Udah nanti aja kita lanjutin Bang Mirsa. Oke. Pakai itu deh pake pantun tutupnya. Baik. Ayo. Siap. Pagi ke warung kita makan tempe. Cokok. Ulangnya beli baju. Cokok. Tonton terus FYP. Yes. Di Trans 7. Weee. Sampai jumpa lagi weee. Keren keren. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Terima kasih.